Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pria ini diam-diam menikah lagi saat istrinya melahirkan malah berakhir. Menikah adalah sunah yang sangat indah. Pernikahan sendiri adalah sebuah penyatuan dua hati yang saling mencintai. Tapi bagaimana kalau rupanya bukan cuma dua hati saja, melainkan ada hati yang lain di luar pernikahan itu. Seperti halnya yang dialami oleh Ayu, seorang guru honorer yang kini sedang melaksanakan akad pernikahan. Akhirnya ia menikah dengan seorang pegawai negeri yang menjadi idaman kedua orang tuanya. Berkali-kali Ayu pacaran dengan orang biasa, tapi selalu tidak mendapat restu. Tapi kali ini ketika Ayu dikenalkan dengan pacar barunya Dani yang sudah pegawai negeri, lampu hijau diberikan langsung oleh kedua orang tuanya. Bahkan orang tua Ayu lah yang memburu-buru Ayu untuk mendesak agar Dani segera menikahinya. Akhirnya tiba-lah hari bahagia bagi keduanya, di mana Dani dan Ayu kini duduk di pelaminan bersama sambil sesekali menyalami para tamu undangan yang hadir. Hari pernikahan yang sangat membahagiakan bagi Dani dan juga Ayu. Rupanya perkenalan mereka tidaklah sia-sia. Hari-hari Ayu berganti menjadi hari yang penuh warna, di mana sekarang sudah ada Dani yang menemani tidurnya. Begitu juga Dani, sekarang ada Ayu yang tiap hari memasakannya dan membantunya siap-siap untuk bekerja. Mereka menjadi pasangan yang harmonis dan romantis yang selalu digunjingi warga karena terlihat selalu bucin. Di mana ada Dani, disitu pasti ada Ayu. Jarak mereka terpisah hanya karena pekerjaan saja, sedangkan di luar itu mereka selalu bersama. Tiga bulan berlalu, Ayu yang tak kunjung hamil pun menjadi murung karena kerap kali digunjingi oleh tetangga. Yang tetangganya tidak tahu adalah Ayu sudah berusaha semaksimal mungkin mengecek ke dokter kandungan, periksa ke rumah sakit dan semuanya normal. Begitu juga dengan Dani suaminya. Hanya takdir belum berpihak kepada mereka saja. Allah belum memberikan amanah kepada kedua suami istri ini untuk merawat seorang anak. Satu tahun pernikahan berlalu, kemesraan Ayu dan Dani tidak pudar. Keduanya masih terlihat harmonis dan romantis. Kadang mereka berolahraga bersama, kencan bak remaja dan pergi liburan bersama. Seperti kali ini, Dani merencanakan liburan bersama dengan Ayu istrinya untuk menghibur sang istri karena kerap murung jika disinggung soal keturunan. Sayang, aku ada hadiah buat kamu. Apa sayang? Tiket liburan ke Jepang? Wah, beneran sayang. Iya, sekalian bulan madu buat satu tahun pernikahan kita. Siapa tahu udara Jepang cocok buat keromantisan kita. Wah, terima kasih sayang. Ayu pun kegirangan memeluk suaminya dengan senang. Keduanya nampak bahagia tanpa perlu mengkhawatirkan apa-apa. Hingga hari keberangkatan ke Jepang pun tiba. Dani tampil dengan setelan keren yang selalu membuat Ayu jatuh hati. Sedekan Ayu berjalan dengan terasa lutut yang menampilkan tubuh moleknya. Ayu memang cantik dan punya tubuh yang ramping. Kecantikannya inilah yang memikat Dani hingga mau menikahinya. Dani memuji kecantikan istrinya yang kemudian mencium keningnya sebelum menutup pintu rumah. Dalam perjalanan, Dani dan Ayu juga saling menggenggam eratangan masing-masing seolah tak ingin dilepaskan. Di dalam pesawat pun sama, Ayu dan Dani adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Sesekali Dani melempar senyum manis kepada Ayu yang membuat Ayu tersipu malu. Sesekali juga, Dani melempar guyonan di saat melihat istrinya itu bosan di perjalanan. Pesawat pun tiba di Bandara Internasional Jepang di Tokyo. Dani dan Ayu segera turun dan menuju hotel yang sudah mereka pesan. Hari pertama di Jepang digunakan keduanya untuk berkulinar di sekitaran hotel. Besoknya mereka jalan-jalan mengelilingi kota Tokyo. Malamnya, mereka akan quality time di hotel. Hingga suatu ketika, Ayu yang kelelahan meminta untuk istirahat saja. Sedangkan Dani pergi keluar untuk bertemu teman-temannya yang ada di Jepang. Dani keluar menggunakan taksi menuju bar di Jepang. Ia bertemu dengan tiga temannya. Di antara mereka ada satu perempuan yang memang cukup akrab dengannya sebelum Dani menikah. Namanya Lisa, teman kuliah Dani, yang memang langsung pergi ke luar negeri begitu lulus kuliah. Lisa bahkan tidak sempat untuk hadir di acara pernikahannya. Karena kerinduan itu, Lisa pun langsung memelukkannya sebagai tanda kerinduan. Dani yang mendapat pelukan itu membalasnya dengan ragu-ragu. Tapi bukannya melepas pelukan, Lisa malah memperarat pelukannya hingga Dani terpaksa membalas yang lebih arat. Lisa cantik. Matanya sipit dan kulitnya yang putih akan menarik perhatian siapa saja yang melihat. Ia tampak lebih cantik dari terakhir kali Dani lihat. Bahkan Lisa gini sedikit lebih agresif daripada dulu. Ia kerap kali memegang tangan Dani dan juga mengelus-ngelus bagian tubuh Dani. Dani yang menganggap hal itu biasa dilakukan oleh wanita Jepang pun biasa saja. Mereka akhirnya melanjutkan perbincangan dan pertemuan mereka. Hingga akhirnya percakapan yang tak terduga pun terjadi. Gimana pernikahan lo, Dan? Baik, Liz. Ini gue ke Jepang kan bareng istri. Istri aja. Anak lo enggak? Gue belum ada anak, Liz. Ini lagi usaha. Siapa tahu udara Jepang cocok kan? Lisa yang mendengar itu pun tersenyum. Entah apa maksudnya. Hingga mereka berempat melakukan karaoke di Jepang dan minum hingga mabuk. Dani yang memang sudah diizinkan Ayu tak perlu berpikir pulang. Karena Ayu memang sudah berjanji akan memberikan waktu suaminya untuk menikmati akhir liburan bersama teman-temannya yang ada di Jepang. Dua teman Dani yang lain pamit karena paginya masih ada kerjaan. Tinggallah keduanya yang mabuk dalam sebuah ruangan karaoke. Lisa yang sudah mabuk kemudian dipapah Dani untuk keluar. Sialnya dalam pertemuan itu, Dani tidak bertanya tempat tinggal Lisa. Hingga diajaklah Lisa ke hotel bersama Dani. Setelah menidurkan Lisa di kasur hotel, Dani yang masih setengah sadar pun berniat untuk pulang ke hotel bersama istrinya. Tapi tiba-tiba, tangan Lisa yang tertidur menarik kencang lengan Dani hingga Dani terjatuh di atas kasur bersama Lisa. Dalam mabuknya, Lisa bergerak semakin liar untuk menggoda Dani. Sedangkan Dani yang mulai terbawa suasana pun akhirnya mengalah dan memilih bersama Lisa hingga pagi. Paginya, Ayu terbangun dengan badan yang segar. Hari ini adalah hari terakhir di Jepang yang mana ia berencana untuk berbelanja oleh-oleh bersama Dani sebelum pulang ke Indonesia. Ayu yang terbangun sendiri itu awalnya kaget karena Dani tidak ada pulang. Hingga ia pun teringat akan janjinya kemarin yang mengizinkan suaminya untuk pergi bersama teman-temannya. Mungkin mereka berpesta dan riuni bersama sampai pagi hingga suaminya tidak bisa pulang. Ayu berpikir positif karena menurutnya Dani adalah sesuatu laki-laki yang setia dan sangat mencintai dirinya. Hingga kecil kemungkinan bagi Dani untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Sedangkan di pagi yang lain, Dani terbangun dengan kepala yang masih sedikit pengar. Ia terkaget karena pagi itu dirinya tidak terbangun di kamar hotel yang ia sewa bersama istrinya. Tapi tiba-tiba aroma hangat makanan pun muncul membuat Dani penasaran. Ia pun segera bangun, namun betapa kagetnya ketika mendapati dirinya terbangun tanpa selai pakaian apapun. Ingatan mengenai kejadian semalam belum sepenuhnya pulih sehingga Dani segera mengambil celana dan memakai pakaian lalu beranjak pergi keluar. Lo udah bangun dan? Lisa, kok lo ada di sini? Gue juga. Semalam kita. Udahlah dan gak usah dipikirin. Anggap aja angin lalu. Kita juga sama-sama ngelakuinya dengan gak sadar kan? Lo gak apa-apa, Liz. Gak apa-apa, santai aja. Lagian kan kita temen. Dani yang mendengar kalimat dari Lisa pun merasa lega karena Lisa tidak menuntut pertanggung jawaban dirinya atas perilaku liarnya tadi malam. Hingga akhirnya, Dani pun duduk di meja makan itu dan sarapan bersama dengan Lisa sebelum akhirnya mereka berpisah. Lo balik kapan, Dan? Lusa, Liz. Hari ini hari terakhir. Rencananya sih hari ini mau nemenin istri belanja. Oh yaudah, salam ya buat istri lho. Hingga akhirnya mereka pun berpisah, pulang ke hotelnya menggunakan taksi. Di hotel, dia mendapati Ayu sang istri sudah bersiap untuk pergi jalan-jalan. Dani merasa bersalah karena tidak pulang semalam pun segera minta maaf kepada sang istri. Ia menceritakan kejadian bersama teman-temannya. Tentunya kecuali kejadian dirinya menginap hotel bersama Lisa. Dani bercerita dengan seru, membuat Ayu bahagia melihat Tani sebahagia ini setelah bertemu teman-temannya. Hingga akhirnya mereka pun pergi berbelanja oleh-oleh sebelum pulang ke Indonesia. Beberapa minggu setelah kepulangan Ayu dan Dani dari Jopan, Ayu mendapati dirinya sakit meriang, badannya kerap kali menggigil tidak enak, dan perutnya terus-terusan ingin muntah. Menyadari keanehan dari sang istri, Dani pun gercep mengajak istrinya untuk periksa ke dokter. Ia sangat berharap jika gejala-gejala yang dialami Ayu adalah gejala ibu hamdul muda. Benar saja, kabar gembira dan bahagia menyelimuti keduanya. Ayu mengandung anaknya dan umur dari bayi itu baru dua minggu. Air mata keduanya mengalir begitu saja. Buah penantian akhirnya membuahkan hasil. Dani mencium kening sang istri dan berterima kasih atas kesabarannya selama ini. Begitu juga Ayu. Ia sangat terharu begitu tahu bahwa di dalam rahimnya kini ada sesuatu yang hidup. Yaitu calon buah hatinya. Ayu dan Dani pun pulang dalam suasana gembira. Ia segera mengabarkan seluruh keluarganya untuk membagi kebahagiaan. Usai Dani menelpon sana-sini, HPnya tiba-tiba berdaring. Menandakan nomor Lisa menelponnya. Dani yang mengingat kejadian di Jepang kala itu pun berubah raut wajah menjadi bingung dan panik. Siapa mas? Kok tiba-tiba diem gitu? Oh, ini saya yang kantor telpon. Yaudah angkat aja, aku mau istirahat nih. Capek banget. Iya, kamu istirahat aja. Nanti aku buatin susu buat kamu. Setelah Ayu masuk ke dalam kamar, Dani pun keluar menuju malkon untuk menelpon balik Lisa. Ternyata Lisa mengabarkan bahwa dirinya baru saja di Indonesia untuk urusan pekerjaan. Lisa berharap bisa bertemu dengan Dani sahabatnya. Dani yang mendengar kabar, kepulangan Lisa pun ikut senang. Akhirnya setelah bertahun-tahun, Lisa bisa kembali merasakan panasnya udara ibu kota. Tapi entah kenapa perasaan Dani menjadi tidak enak, karena kebohongannya waktu berada di Jepang, ia juga tidak mungkin pamit kepada Ayu untuk bertemu dengan Lisa. Dengan perasaan ragu, Dani pun berpamitan dengan Ayu istrinya untuk menjemput Lisa di bandara. Ia berdali ada urusan kantor yang mendadak dan mengharuskan dirinya pergi. Ayu yang mengerja pekerjaan suaminya itu pun mengizinkan. Setelah mengetahui dirinya hamil, ia sadar suaminya harus bekerja lebih keras lagi untuk menghidupi dirinya dan membiayai kebutuhan anaknya. Dani yang pergi ke bandara pun bertemu. Entah kebiasaan atau apa, Lisa langsung saja memeluk Dani dengan arat. Tapi anehnya Dani tidak merasa risih atau canggung seperti saat pertama kali di Jepang. Lisa bahkan dengan berani mencium pipi Dani di depan umum, Dani pun tak masalah. Atau mungkin itu sudah jadi kebiasaan Lisa. Dari kejadian itulah akhirnya mereka pun menghabiskan waktu bersama. Mulai dari mengantar Lisa menyelesaikan pekerjaannya di Indonesia, menemani makan dan Dani juga membantu Lisa untuk menyewa apartemen. Maklum saja, pekerjaan Lisa di sini memakan waktu hampir satu tahun. Hingga mengharuskan menyewa apartemen. Beberapa minggu di Indonesia dan hanya Dani sebagai temannya pun membuat Lisa agak menggantungkan diri pada Dani. Dani yang kasihan dengan Lisa pun terpaksa sering meninggalkan istrinya di rumah meski tahu kondisinya sedang hamil. Tapi untungnya, Ayu tidak menunjukkan gejala rewel saat hamil atau menyusahkan. Ayu cukup sehat. Di pagi hari, ia akan meminum susu yang dibuatkan Dani. Kemudian ia akan mengikuti kelas 6 ibu hamil. Kalau soal ngidam, Ayu mempercayakan segala keinginannya kepada driver Ojo langganannya. Ia tidak ingin merepotkan Dani suaminya yang kini makin sibuk. Sore itu seperti biasa, Dani mengantar Lisa pulang ke apartemennya. Meskipun sudah sering mengantar jemput, Dani belum pernah sekalipun mampir ke dalam apartemen Lisa. Tapi berbeda dengan hari ini, Lisa memaksa Dani untuk mengunjunginya. Akhirnya dengan terpaksa, Dani sekali lagi berbohong pada Ayu. Ia mengatakan bahwa malam itu Dani ada lembur di kantornya. Setelah mendapat jawaban dari Ayu, Dani pun menuruti keinginan Lisa. Dengan cepat, Lisa segera menggandeng tangan Dani dan membukakan pintu apartemennya. Sejurus kemudian, Dani merasa tidak asing dengan kejadian itu. Ia merasa jauhful ketika memasuki ruangan bersama dengan Lisa. Sedangkan Lisa yang senang ada tamu datang di rumahnya pun segera mengeluarkan wine untuk diminum berdua dengan Dani. Lagi-lagi, Dani dan Lisa mabuk bersama. Dan seperti akhir yang bisa ditebak, mereka berdua berakhir di kasur hingga pagi. Dani yang makin hari makin menikmati atas kedekatannya dengan Lisa pun semakin sering mampir ke apartemen Lisa, sekedar untuk mengantar jemput atau berkencan. Bisa dibilang saat ini Dani berselingkuh dengan Lisa, dan perselingkuhan itu berjalan dengan mulus. Di rumah, Ayu sudah mulai kehilangan kehangatan dari Dani pun mulai curika. Sekarang Dani seringkali pulang larut. Bahkan terkadang bau alkohol masih terasa di dalam tubuhnya. Ayu pun berpikir mungkin pekerjaan Dani sedang berat-beratnya. Hingga ia jarang pulang dan sering lembur, bahkan pulang dalam keadaan mabuk. Hingga puncaknya saat menunggu Dani yang lagi-lagi tidak pulang, Ayu yang sedang hamil besar pun tiba-tiba terpelasat tangga rumahnya. Tidak ada siapa-siapa di rumah, ia pun menelpon satpam kompleks rumahnya untuk meminta bantuan. Ayu berpikir untuk tidak mengganggu pekerjaan suaminya itu dan akan mengabarinya nanti ketika dirinya sudah sampai di rumah sakit. Di sisi lain, rupanya Dani lagi-lagi menginap di apartemen Lisa. Dani sedang kebingungan karena mendapati kabar bahwa Lisa ternyata hamil buah dari perselingkuhannya. Dani yang melihat Lisa murung pun segera memeluknya arat dan menenangkannya. Dani berjanji tidak akan membiarkan Lisa menggugurkan kandungannya dan tidak akan membiarkan anak yang dikandung Lisa itu lahir tanpa seorang ayah. Mendengar penghiburan itu, Lisa pun sangat senang. Dirinya sudah mencintai Dani semenjak kuliah dan akhirnya kini Lisa akan menikah dengan Dani meski ia tahu bahwa ia bukan menjadi istri pertama. Di dalam kehangatan pelukan Dani dan Lisa, tiba-tiba telpon Dani berdering menunjukkan nomor Ayu istrinya. Dani yang tersadar dari dunia barunya pun segera mengangkat telpon dari Ayu. Ia kaget mendapati Ayu di rumah sakit karena terjatuh. Dani sangat khawatir karena ia tahu bahwa Ayu sedang hamil besar. Dengan secepat kilat, Dani pun langsung menyambar kunci mobilnya dan segera datang ke rumah sakit di mana Ayu berada, meninggalkan Lisa sendirian dalam apartemennya. Begitu sampai di rumah sakit, Dani dibuat kaget oleh kondisi Ayu yang sepertinya terlihat baik-baik saja. Tapi dokter melarangnya pulang dan menyarankannya untuk menginap beberapa hari lagi untuk mengecekan lebih lanjut. Saat itu Dani merasa sangat menyesal atas kelalaiannya dalam menjaga istri dan calon anaknya. Ia meminta maaf pada Ayu sambil menangis. Ayu pun menenangkan Dani dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Beberapa hari di rumah sakit, Dani merasa lega mengetahui kondisi istrinya semakin membaik. Dani pun izin kepada Ayu untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda karena menemani dia di rumah sakit. Dani melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Seperti biasa pula ia mampir ke apartemen Lisa. Hingga suatu ketika, Ayu yang sedang baik-baik saja tiba-tiba perutnya merasakan sakit yang luar biasa. Ia kontraksi hebat dan mengalami pendarahan secara tiba-tiba efek dari jatuhnya Ayu tempoh hari. Dokter yang mendapati kondisi Ayu segera menanganinya. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuh Ayu, sedangkan tangannya yang bergetar terus menelpon Dani suaminya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sakit yang tak tertahankan yang dirasakan Ayu memaksakan bayinya untuk dioperasi agar bisa lahir saat itu juga. Karena kalau tidak, itu akan membahayakan sang ibu dan juga janin. Ayu segera menandatangani surat keputusan operasi untuk dirinya tanpa didampingi suami. Di sisi lain, di saat Ayu sedang berjuang melahirkan anaknya, rupanya diam-diam Dani menggelar acara pernikahan dengan Lisa sahabatnya. Handphonenya sengaja dimatikan agar tidak mendapatkan gangguan dari siapapun. Acara pernikahan yang sederhana yang dihadiri beberapa saksi saja, tapi cukup membuat Lisa dan Dani bahagia. Acara pernikahan itu diakhiri dengan dinner bersama para tamu undangan. Setelah acara selesai, barulah Dani mengaktifkan HP-nya. Ia kaget begitu mendapati puluhan telpon dari saudara dan juga istrinya. Sejenak ia memang melupakan istrinya karena agenda pernikahan itu. Tapi Dani benar-benar menyesal meninggalkan istrinya yang sakit begitu lama. Setelah ditelepon kembali, Dani kaget begitu diberi kabar bahwa Ayu sedang menjalani operasi sesar untuk menyelamatkan bayinya. Dengan tergesa, Dani pun langsung meninggalkan Lisa tanpa pamit menuju rumah sakit. Lagi-lagi, Dani dibuat bimbang oleh perasaannya. Ia merasa sangat mencintai istrinya tapi juga tak sanggup meninggalkan Lisa selingkuhannya. Setibanya di rumah sakit, Dani amat sangat bersyukur karena bayinya lahir dengan lengkap, meski dalam keadaan prematur. Setelah menengok bayinya, Dani pun menghampiri Ayu istrinya. Ayu terlihat sedang menangis dalam kesendirian. Dani yang baru saja datang segera menggenggam tangan Ayu meminta maaf, tapi dengan tegas tangan itu ditepis Ayu dengan kasar. Tangis Ayu semakin menjadi. Dani yang tak tahu harus berbuat apapun akhirnya memeluk erat Ayu dalam kondisi terbaring. Lagi-lagi, Dani hanya bisa meminta maaf pada Ayu karena tidak bisa menampingi persalinan anak pertama yang sangat dinantikannya. Kamu dari mana aja, mas? Dani yang tak menjawab pertanyaan Ayu pun hanya bisa diam seribu bahasa. Aku tahu, mas. Aku sudah tahu semuanya. Begitu mendengar perkataan Ayu, mata Dani terbelalak kaget. Ia tak menyangka bahwa selama ini kisah perselingkuhannya dengan Lisa sudah diketahui Ayu. Hari pernikahannya pun diketahui Ayu. Ternyata selama ini, ojo langganan Ayu pernah sekali mencari Dani untuk menginfokan kondisi Ayu pada saja tuh. Tapi yang ia dapati adalah Dani bersama dengan perempuan lain. Ayu yang mengetahui itu hanya diam saja karena tak mengira bahwa perselingkuhan seluminya akan berakhir di pernikahan yang dilaksanakan pada saat dirinya melahirkan. Tangis Ayu kembali pecah. Sakit hati yang ia rasakan lebih berat dan lebih sakit dari sayatan pisau yang mengenai perutnya. Kamu jahat, mas. Kamu benar-benar jahat. Dani yang mendapati kenyataan karena sudah dipergoki pun tidak bisa berbuat apa-apa selain minta maaf. Sayang, maafin aku. Dengerin dulu penjelasan aku. Penjelasan apa lagi, mas? Penjelasan kalau kamu hari ini datang ke sini untuk menggunakan setelan jas pengantin. Kamu mengolok-ngolok aku, mas. Kamu jahat. Dani pun tersadar. Karena gugup, ia tidak berganti pakaian dan masih memakai setelan resepsi pernikahan yang baru saja ia laksanakan. Penjelasan apa lagi, mas? Kamu mau bilang kalau wanita sempanan kamu itu sudah hamil? Iya. Bagah di sambar petir malam itu, Dani baru saja sadar bahwa ia sudah sangat menyakiti perempuan yang selama ini ia cintai. Ia sudah menghancurkan hidupnya. Ia sudah merobek-robek kepercayaan istrinya. Wanita yang menampinginya dan setia kepadanya. Tak tahan dengan tekanan dari ayu, Dani pun keluar ruangan mencari angin segar. Di luar, Dani menjerit sekuatan naga, menangis sejadi-jadinya. Ia ditampar kenyataan bahwa dirinya sudah menjadi orang yang paling jahat di dunia untuk wanita yang dicintainya. Dani pun mengambuk sejadi-jadinya, seperti orang kesurupan hingga beberapa warga berkerumun dan membantu Dani untuk kembali mengontrol diri dan mengendalikan emosinya. Seminggu berlalu, ayu dan bayinya sudah pulang dari rumah sakit. Di rumah sakit, ia masih bersama suaminya meski rumah tangganya tak seharmonis dulu. Dani sangat mencintai ayu hingga tak bisa dituntut untuk mencerahkan ayu. Tapi Dani juga tertekan apabila di rumah Dani diperlakukan seperti orang asing. Kehadirannya tak dianggap oleh ayu dan hanya diberi makan tanpa diberi kesempatan. Kondisi tubuh Dani makin lama juga makin kurus. Postur tubuhnya berubah drastis. Di wajahnya tubuh bulu-bulu tak terawat dan terlihat tidak sehat. Ayu yang melihat Dani seminggu ini di rumah saja pun merasa kasihan kepadanya. Ingin sekali ia memberi kesempatan kedua. Tapi hatinya seakan belum siap untuk menerima kenyataan bahwa dirinya telah dimadu. Dan cintanya telah dihianati oleh suaminya sendiri. Hingga tiba-tiba, HP Dani berdering menandakan ada panggilan dari Lisa. Mungkin Lisa mencari Dani karena menghilang selama seminggu setelah pesta pernikahannya. Dani yang mendapati telpon dari Lisa itu tak kunjung mengangkat. Hingga berkali-kali HP Dani berdering. Dani menyerahkan HP itu kepada Ayu setelah meminta agar Ayu mau menjawab telpon dari Lisa untuknya. Meski ragu dan jengkel, Ayu pun menuruti kemauan Dani. Ia mengangkat telpon Lisa tanpa sepatah kata pun dengan menelod spikernya. Halo mas Dani. Mas, aku terkena HIV mas. Mas, kamu juga harus periksa mas. Aku takut aku meneluarkan ke kamu mas. Mas? Sontak, Ayu langsung mematikan telpon dari Lisa. Wajah Ayu nanar tak percaya. Pandangannya langsung menuju ke Dani suaminya yang memang makin hari makin terlihat layu. Hingga akhirnya Ayu pun mengajak Dani untuk tes HIV dan hasilnya benar. Dani positif HIV. Kenyataannya apa yang diterima Dani. Ia baru tahu bahwa selama berhubungan dengan Lisa, Lisa juga menjalin hubungan dengan lelaki lain. Dan belum tentu anak yang dikandung Lisa adalah anak dari Dani. Dani makin terpuruk hidupnya. Ia tak menyangka jika kebodohannya akan membawanya ke dalam masalah nyawa. Kini kondisi Dani makin memprihatinkan. Infeksi virus yang belum ada obatnya itu pun terus menggerogoti diri Dani. Ayu yang tak tega juga tetap merawat suaminya sampai Dani mengalami masa sekarat. Dalam menuju kematiannya, Dani memberikan surat kepada Ayu. Surat itu berisi pengakuan dosa dan betapa menyesalnya Dani telah menyakiti hati wanita yang benar-benar dicintainya hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!